Pemirsa pengurus organisasi Sayap Partai Relawan Perempuan dan Anak RPA Perindo, Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan, melakukan kunjungan dan berbagi kasih kepada anak di bawah umur korban kekerasan seksual di Deliserdang. Kedatangan rombongan pengurus organisasi Sayap Partai Relawan Perempuan dan Anak RPA Perindo ini didampingi Bendahara DPD Partai Perindo Kabupaten Deliserdang, Herti Sastramunte, kerumah orang tua korban kekerasan seksual di Percut Sehituan, Kabupaten Deliserdang, dalam rangka memberikan tali asih kepada orang tua korban. Januari Tarigan merupakan ibu dari anak yang menjadi korban kekerasan. Pendampingan terhadap keluarga Januari dilakukan oleh RPA Perindo dan saat ini tersangka paman korban sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kedatangan rombongan pengurus organisasi Sayap Partai Relawan Perempuan dan Anak RPA Perindo disambut dengan gembira oleh Januari. Karena selain ditolong dalam kasus anaknya, kasus yang dialami keluarga Januari menjadi perhatian caleg Partai Perindo, Herti Sastramunte, yang juga Bendahara DPD Partai Perindo. Herti mengatakan kegiatan yang dilaksanakan bersama pengurus RPA dan DPD Perindo Kabupaten Deliserdang adalah untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban kekerasan seksual anak. Nah ini dari pendidikan dan juga kesehatan mereka yang harusnya mendapat hak yang dipasilitasi oleh pemerintah tidak pernah dapat. Nah ini adalah kerja keras kita nanti dan memperhatikan penuh untuk keluarga korban. Dan juga saya nanti akan berusaha dan sampaikan kepada ketua kita, ketua bumuh dan kebetulan ketua kita diwakili ya, wakil rakyat. Tentunya kita akan berupaya dan berusaha semampu kita. Mereka harus mendapatkan hak itu gitu. Apalagi yang dua tidak sekolah. Saya juga sebagai ibu mendengar dan melihat langsung ke TKP dan mereka sebenarnya layak seperti itu gitu. Tapi kita akan perjuangkan dari bidang kesehatan dan juga pendidikan. Dalam kasus kekerasan yang dialami anak Januari sendiri, polisi telah menangkap tersangka pencabulan terhadap seorang bocah berusia 10 tahun. Tersangka adalah AW yang merupakan paman dari korban. Dari Deliserdang, Amiruddin, INews melaporkan.